Media sosial akhir-akhir ini dihebohkan dengan kehadiran Mukidi. Nama khas Jawa itu sangat terat dengan gaya polos dalam setiap jokeh atau lawakan yang disebar di media sosial. Jika belum pernah mengenal apa itu lawakan Mukidi, siapa itu Mukidi dan bagaimana saat ini bisa terkenal, sebaiknya baca kisah lucu berikut. Alkisah, Mukidi dari kampung halamannya di Cilacap, Jawa Tengah ingin kembali ke Jakarta. Ia pergi ke ibu kota menggunakan bus malam. Sama-sama kita ketahui sopir bus malam itu selalu memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Singkat cerita, bus yang ditumpangi Mukidi memasuki tol Cikampek. Hampir seluruh penumpang bus tertidur kecuali si Mukidi. Saat sedang mengebut, sang sopir mengerem mendadak tanpa sebab berat. Para penumpang terbangun kaget dan mendapati kepala mereka berdarah karena tersentak kursi penumpang lain. Namun, keanehan terjadi pada penumpang yang duduk di sebelah persis Mukidi. Wanita itu terlihat mengeluarkan darah dari lubang hidung secara terus-menerus. Penasaran, Mukidi pun langsung bertanya kepada ibu tersebut. Mukidi, bu, saya mau tanya. Ini kan penumpang lain kepalanya ya yang berdarah. Lantas kenapa ibu malah hidungnya yang berdarah saat sopir rem mendadak tadi, ibu? Ya mas. Karena sewaktu tidur tadi saya masih keasikan ngupil kutipan carita Mukidi di atas merupakan satu dari ribuan karya buatan Sutan Tio Muehlas. Pria yang kini berumur 62 tahun itulah ternyata pembuat karakter lucu Mukidi. Sutan Tio atau yang akrab di Sapa Yoyo beserta istri dan anaknya tinggal di Jalan Pembangunan Hinoi, Jati Bening, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pensiunan sebuah perusahaan asal Jerman itulah yang menciptakan tokoh lawakan Mukidi. Menggunakan topi pelukis atau flat cap dan berbusana kasual. Yoyo pun membagi kisah dirinya saat memulai membuat lawakan dengan karakter Mukidi. Jadi tokoh Mukidi itu sudah ada sekitar tahun 2000-an. Itu awalnya saya terinspirasi dengan tokoh Mukidi dari acara di Radio Pramboresuarkop DKI pada tahun 1976. Dahulu pemerannya Nanu Mulyono, apa-apa Mukidi? Mukidi nama Jawa banget. Nama Mukidi itu simpel, cepat dihafal dan melekat, kata Yoyo. Di kediamannya, Sabtu 27 Agustus 2016, semenjak itu, pria lulusan Sekolah Kimia Tunas Bangsa. Jakarta ini langsung terinspirasi membuat sebuah lawakan segar dan singkatan pagambar Mukidi. Lanjut, Yoyo digambarkan tokoh polos yang sok tahu. Mukidi memiliki sahabat karib bernama Wakijan. Dalam karakter itu, Mukidi memiliki istri bernama Markona. Hasil pernikahan Mukidi memiliki dua orang anak bernama Mukiran dan Mikirin. Joyo pun terus menulis tentang Mukidi. Ia aktif membuat cerita humor Mukidi di Milisida Krisna Show di Prambores FM. Akhirnya saya buat bahan icebreaking, pencair suasana, saat menjadi trainer di tempat kerja. Saya juga masukkan cerita Mukidi dalam majalah internal kantor. Lanjutnya, karya pertamanya sebuah buku berjudul Laskar Pelawak I, Balada Mukidi dan Wakijan. Buku tersebut pun laris manis terjual. Yoyo mengaku, buku tersebut murni merupakan karya sendiri tanpa ada campur tangan pihak lain. Buku saya itu yang nulis ya saya, saya yang edit, saya yang nyetak, saya juga yang nerebitin. Sampai buku ketiga saya juga seperti itu, katanya. Setelah itu, sekira tahun 2012, teman Yoyo membuatkan sebuah blog yang bisa diisi cerita humor Mukidi dengan alamat www.ceritamukidi.wospress.com. Ia pun akhirnya membuat akun Facebook sama dengan namanya Sutan Tio Moehlas. Setiap hari ia posting cerita-cerita terbaru Mukidi, bahkan perharinya ada 300 orang yang at akun Facebook Yoyo. Terima kasih.